Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di channel youtube Relawan Jurnal Indonesia Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait Cara bagaimana setting DOI dan aktifasi DOI di OJS versi 3.4 Sebelumnya saya cuman terima kasih kepada jurnal abdi masyarakat kita Yang telah memberikan akses untuk mencoba setting DOI pada jurnalnya Yang mana bisa kita kesempatan bersama disini Untuk pengaturan DOI di versi 3.4 ini mempunyai perbedaan yang cukup signifikan Dibandingkan dengan versi OJS 3 sebelumnya Bisa kita lihat bersama disini Untuk pengaturan DOI itu sudah tidak ada lagi Di menu plugin, crosswrap, export plugin ini Dulu itu ada di tools Kemudian import-export, crosswrap, XML, export plugin Untuk sekarang itu sudah tidak ada Jadi untuk menyetting DOI pada versi OJS 3.4 ini Terdapat di 3 menu Baik, yang pertama Itu ada DOI management Ini disini DOI management Kemudian ada DOI setting Itu ada di menu distribution Baik, kita langsung coba satu persatu Yang pertama Kita harus masuk dulu ke menu setting website Di sini Itu kita men-checklist Karena umumnya di RJI kita menggunakan Yang namanya crosswrap Nah, ini Nah, ini kita ceklist terlebih dahulu Kemudian selain crosswrap Sebetulnya ada juga penyedia DOI Yaitu dataset manager plugin Sebagai pembanding Kita coba lihat Langsung dari OJS 3.4 Yang ada di PKP-nya langsung Untuk test drive jurnal Oke Nah Ini kondisi Jurnal Yang belum di-checklist Bagian crosswrap Pluginnya Ya, disini belum di-checklist Nah Yang terjadi ketika belum di-checklist Itu ketika di menu distribution Kemudian DOI disini Nah, registration Ini tidak ada New registration agency enable Jadi Kita ulang kembali Langkah pertama yang harus dilakukan Yaitu Di menu website Kemudian plugin Checklist bagian Crosswrap manager plugin Nah, jika ini sudah dilakukan Baru Kita masuk ke menu Distribution Selanjutnya DOI Nah, ini Ya Nah Nah, disini sudah dijelaskan juga Untuk DOI prefix itu bisa di-crosswrap Atau dari data site Oke Untuk bagian setup Silahkan Bapak Ibu pengolah jurnal Bisa diatur disini Apakah Pengizinkan DOI Design Ketika Ketika Proses publikasi di jurnalnya Nah, ini umumnya langsung Checklist saja Kemudian Item dengan DOI Apakah itu Articles Isu Articles Galley Dan lainnya Such as Publishers Galley Umumnya Checklist itu Hanya Artikel Dan isu saja Kemudian silahkan Masukkan DOI prefix ini Ya Yang dikasih Dari DOI Relawan Jurnal Indonesia Masukkan disini Selanjutnya Automatic DOI Assignment Nah, ini menarik Bapak dan Ibu ya Jadi Di OJS 3.4 ini Ada pengaturan yang mana Bisa di-assign Ya Otomatis ketika Nah, ini di bagian copy editing Stage copy editing Atau Di bagian Youpon Publication Atau juga Tidak pernah di-assign Otomatis Begitu Nah Jika Sebelumnya Assign DOI Itu ada di bagian Publication Publication Nah, disini ya Sebelumnya itu ada Identifier Nah, untuk sekarang Tidak ada Bapak dan Ibu Ya Tadi Jika pengaturannya Diatur Otomatis Di-assign Nah Youpon Resync Di copy editing Stage Maka Tidak ada Di bagian Publication Identifier Assign Begitu Ya Yang mana Jika di OJS Sebelumnya itu Kita harus Assign dulu Di bagian Menu Identifier Seperti itu Nah Jika Ini sudah Diisi dengan Baik Ya Oke Selanjutnya DOI format Ini Default Saja Ya Kalau saran Saya ini Default Saja Automatically Generate A Unique A Character Suffix Ya Yang mana Biasanya itu Untuk default itu Ada Identitas volume Isu Nomor Artikel Seperti itu Oke Nah Setelah ini Di setting Lanjut ke bagian Registration Nah Tadi Ketika langkah Awal Kita Checklist dulu Terlebih dahulu Bagian Crossrap Manager Plugin Ini akan muncul Di sini Cross Manager Plugin Nah Di sini juga Ada Automatic Deposit Apada Ibu Nah Ini Bisa Di checklist Ataupun Tidak Tergantung Kebutuhan Apada Ibu Nah Selanjutnya Silahkan Masukkan Depositor Name Depositor Email Nanti Ada Notifikasi Ketika sudah Sukses Atau ada Kegagalan Informasi XML Error Misalkan Nanti Dikirim Ke email Ketika Kita Coba Aktifasi Melalui OJS Itu Bukan Upload XML Di Halaman Crossrap Oke Selanjutnya Username Nah Ini username Untuk login Ke Crossrap Crossrap Username Password Seperti itu Oke Mudah-mudahan Sampai sini Sudah bisa Dibangerti Sekali lagi Yang pertama Tadi Kita ulang Setting dulu bagian website Plugin Checklist Bagian Crossrap Manager Plugin Selanjutnya Distribution DOI Nah Ini bisa Diatur Sedemikian rupa Silahkan Nah Kemudian Registration Disini Oke Pastikan Username Dan password Yang dimasukkan Disini Sudah benar Agar nanti Di proses selanjutnya Itu Langsung Berhasil Begitu Bapak dan Ibu Oke Nah Ini Langkah Utama Yang Apa namanya Langkah selanjutnya Yang paling utama Dalam proses Aktifasi DOI ini Yaitu Ada di menu DOIS Di sebelah kiri Ada artikel Ada isu Karena tadi Di pengaturannya itu Didatarkan seotomatis Maka Ketika si naskah itu Sudah melewati Stage copy editing Kemudian publish Maka disini Sudah ada Beberapa Artikel Yang sudah Mempunyai DOI Nah Begitu Pak Ibu Baik Nah jika Disini Tadi belum diatur Contoh Test drive OJS 3.4 Punya PKP Itu tampilan Seperti ini Bapak dan Ibu Nah ini Unpublished Belum ada DOI nya Karena belum disetting Ya Oke Nah ini ada Register Dan submit Kita lihat bedanya Bapak dan Ibu Jika dibuka Untuk yang register Kita click DOI nya Ini sudah Berhasil Ya Kemudian Untuk yang masih Sudah submit Ini Belum Berhasil Ya Belum diaktifasi Ternyata Begitu Jadi untuk keterangan Register Ini sudah teraktifasi Dan berhasil Untuk submit Ini Belum Teraktifasi Nah ini This item Has been manually Register with Registration agency Caranya bagaimana Nah Untuk caranya Yang pertama Kita bisa Langsung Deposit Ini ya Yang di checklist Langsung saja Diklik deposit All Ya Atau Cara yang kedua Kita caranya Didownload dulu XML nya Yaitu di menu Checklist dulu Artikel yang mana Mau didownload XML Klik Book Exchange Nah disini Ada Export DOI Begitu Ya Sekali lagi Untuk Aktifasi DOI Itu ada di menu DOIs Disini Nah Ada perbedaan Antara status Register dan Submit Untuk register Tadi Si naskah Itu sudah Aktif Ya Kemudian Untuk yang Submit Ini ternyata Belum aktif Belum diaktifasi Cara untuk Aktifasinya Karena tadi Tahap sebelumnya Kita sudah Masukkan Akun Crossref Maka kita bisa Langsung Coba Untuk Diregistrasi Atau Disubmit Ke Crossref Melalui Halaman Manajemen DOI ini Checklist Bagian Artikel yang Mau diaktifasi Kemudian Klik Deposit All Nah ini Methodata Record To deposit With Crossref Setem Deposit Nah Oke Deposit All Kalau Semuanya Nah ini Kita pilih Ini Bob action Deposit DOI Satu saja Yang deposit Satu Yang ditandai Kita coba Didepositkan Ini cukup Menunggu Selama Caranya Seolah Kembali Di bagian Menu DOI Pilih Artikel Kemudian Klik Book Action Nah ini Keterangannya Item Successfully Submit For Deposit Statusnya Menjadi Register Nah Kita coba Buka Kembali Bapak dan Ibu Apakah sudah Jalan Nah sudah Bapak Ibu ya Ternyata ini Sudah Berjalan dengan Baik Baik Saya ulang Kembali Kita perhatikan Lagi Jika Mau Mendepositkan Semuanya Kita bisa Pilih Deposit All Atau Kita pilih Beberapa Item Artikel Yang mau Didepositkan Contoh Ini Yang masih Satu Submit Kita coba Lagi Diklik Bagian Sini Saya ingin Misalkan Di upload Melalui Halaman Cross Bisa Cek Sebagian Ini Kemudian Export DOI Seperti Ini Sama Loading Dulu Nanti Ada Notifikasi Untuk Download XML Setelah Itu Baru Upload Ke Bagian Cross Untuk Tutorial Upload Di Cross Itu Ada Di video Tutorial Aktifasi DOI Yang Sebelum Sebelumnya Gitu Ya Kalau misalkan Yang OJS Sebelumnya Itu ada Poidasi XML Ini tidak ada Langsung Kalau ada Error 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 Kalau Berhasil Muncul Untuk Di Download Secara Langsung Seperti itu Kita Submit Lagi Coba Sign DOI Wah Langsung Berhasil Kita Buka Di Bagian Ini Langsung Lalu Deposit Deposit Send Ini Deposit DOI Sorry Tadi Saya Klik Deposit DOI Nah Cukup Lama Per Artikel Ketika Langsung Dideposit Oke Item Saksisum Submit For Deposit Nah Ini Sudah Berubah Dia Diregister Kita Buka Lagi Sudah Jalan Bapak Ibu Nah Disini Karena Jurnalnya Sudah Lama Tidak Semua Status Submit Itu Belum Disubmit Bapak Ibu Bisa Saja Ini Dulu Ketika Disubmit Itu Metode XML Jadi Kita Harus Mengecek Satu Per Satu Nah Ini Kita Cek Misalkan Apakah Sudah Belum Nah Ini Sudah Aktif Nah Disini Kita Bisa Tandai Agar Tidak Bingung Untuk Melola Tandai Nah Disini Bisa Mark Doi Register Seperti itu Bapak dan Ibu Demikian Untuk Penjelasan Tutorial Aktifasi DOI Di OGS 3.4 Jika ada Kendala-kendala Yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu Bisa Melihat Tutorial Yang ada Di Forum Relawan Journal .id Atau Bisa Menghubungi Langsung Ke Pak Busro Atau Juga Saya Rifki Dengan kontak Yang tertera Disini Baik Bapak dan Ibu Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di tutorial Tutorial Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh